Saudara peran guru atau tenaga pendidik dalam membangun sumber daya manusia sejak usia didi tidak dapat diragukan. Ya bukan hanya pada kondisi normal, seorang guru juga dituntut dapat mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik berkebutuhan khusus atau anak luar biasa. Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Adil Catalino Kabupaten Bengkayang, satu dari dua sekolah di Kabupaten Bengkayang yang dibangun khusus mendidik anak berpredikat luar biasa. Di sekolah ini 47 peserta didik diasuh mulai dari tingkatan SD hingga SMA. Ada sembilan guru yang mengabdikan diri di sekolah ini, dua orang berstatus pegawai negeri sipil termasuk kepala sekolah dan guru lainnya berstatus honor. Salah seorang guru honor, Dian mengatakan, ada kepuasan mengabdikan diri di SLB. Kewuletan dan kesabaran merupakan kunci utama pengabdian. Terlebih guru sebagai tugas mulia yang harus dijalankan dan dilaksanakan, sebagai guru honor, Dian berharap perhatian dari pemerintah. Kesejahteraan semua guru yang mengabdikan diri di sekolah diharapkan lebih diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita punya visi dan misi tentunya ya, apalagi seorang pendidik ini mendidik seorang anak, kita tidak memenang si, oh si A itu seperti ini, memiliki ini, itu dan tidak. Jadi seorang guru sudah ditanamkan, menjadi lebih sabar, mendidik lengani bayi. Harapan saya ke depannya untuk guru-guru dan sekolah, supaya juga pemerintah bukan hanya memperhatikan guru-guru yang lulusan PLB, yang berada di SLB yang honor, tetapi guru-guru yang di luar PLB, tetapi mereka mengabdi di SLB. SLBN Adil Catalino Kabupaten Bengkayang didirikan sejak tahun 2016. Sekolah ini terus berkembang dan perlu penambahan fasilitas, seiring semakin tingginya minat orang tua menyekolahkan anak-anak berkebutuhan khusus.